Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Semoga Dapat duit sekeluarga Selalu dilancarkan peseminya Sudah kepercayaan Kali ini mereview Atau membuat rakitan Atau upat-upat atau rangkaian Matakair untuk Penilaiannya Cuma ini Merakitnya di Kafe Kafe Overlook Yang terletak di jalan Sudanko Subyati Kafe ini mengambil Konsep order Atau semi order Luansa ini Duduk-duduk santai Kalau pesen disini Itu bisa Lewat online Juga bisa langsung disini Sambil mengemati keringgaan Atau duduk-duduk santai Tetap istimewa Soal pembayaran Bisa lewat apa saja Sehari tepat duduk Untuk membuat rakitan Cari yang sana Kelihatannya Sahdu Mungkin siapa saja Terutama para remaja Atau anak-anak muda Mungkin ibu rumah tangga Atau sekeluarga Bisa ke sini Ini sewanir banget tempatnya Konsepnya juga Sudah memenuhi kriteria Untuk Anak-anak muda Atau keluarga Ini Ini baru buka Jadi saya mendahului Hari ini Saya buat disini Terima kasih telah menonton! 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 ini diawali dari saya pakai nilon pg ukuran 18 nah ini saya potong untuk buat rakitan jadi saya potong lagi terus diambil atau dipudah atau ditarik isinya 4 black 1 ini agak-agak tidak bisa karena anda punya kukuh dua ke-4 ini saya ambil dua dua leh ini kembali di tali terus ini di klintir dulu ya klintir seperti orang membuat tampak atau ditampak klintir kalau orang yang dahulu itu kalau bisa buat apa pecut-pecut mangganya itu buah pang ini bisa digunikan atau bergintir bergintir sini ini seperti ini seperti ini ini sampai selesai kalau sudah selesai jadinya nanti seperti ini ini yang sudah dibintir yang sudah dibintir tinggal kita merangkai matakail jadi yang sesuai untuk ukuran nila babuan itu berapa panjangnya kita harus benar-benar paham nah ini saya pakai matakail nomor 4 jadi maaf untuk mereknya ndak 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 memberitahu masalahnya kan saya ndak di ndak ada in ini saya pakai matakail nomor 4 saya ngambil tiga pijam matakail pertama-tama ini dimasukkan dulu saya pakai matakail nomor 4 saya ngambil tiga pijam matakail itu tiga pijam matakail ini ditarik ke sini seperti ini ini dipegang kalau nali ini mungkin sahabatku semua kita tali dulu jumlahnya berapa kali putaran terserah yang penting kuat ini mengapa pakai nylon yang dibuka dan digintir karena lebih awet di air itu tidak ngembang tidak ngembang atau mekar mekar bahasanya bangga ya jadi lebih aman kuat kita tarik ini yang ke satu yang pertama terus dilanjutkan yang kedua ini dimasukkan disini ini kalau jaraknya kalau bisa harus sesuai jadi untuk ukuran kalau bisa pepas di ini antara pucuk dengan ujungnya ini harus lurus lalu kita tali atau sesuai biasanya ini kita tarik lagi sampai kira-kira mencukupi berapa kali putaran supaya tak gampang melepas supaya kuat ini dimasukkan disini biar udah lepas sesuai persis seperti yang pertama cuma jarak ini harus diperhitungkan tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek ini kalau kalau bisa antara ini dengan bawah dengan atas itu sejejar ini yang satu lagi tadi ada untuk tali biar gampang kemasannya di berdulu ini yang ketiga ini yang ketiga sama seperti yang pertama cara analinya tidak ada bedanya yang ini sudah merahitan ini yang ketiga jadi tinggal menata supaya jarak itu benar-benar sesuai ini versi saya bukan masalah benar atau salah caramu tapi yang jelas versi saya kalau mau dapat babon coba rakitan seperti ini seperti ini baru kita pasang anting-anting pasang anting-anting anting-anting ini saya pakai nomor 12 baru pasang bukan bekas selesai baru ini kita masukkan ini anting-anting ini kita tali seperti tali pramuka biasa itu sudah kuat kalau benang nilon ini masukkan gini lima kali atau enam kali atau tujuh kali terserah kalau menurut sahabat kesumahan tidak merasa itu kuat ya tidak apa-apa dan tari langsung ini rakitan ini jadinya seperti ini seperti ini biar agak jelas ini kalau ini sudah jadi kita lihat mata kailnya itu sudah dibengkokkan atau diselewari bahasanya apa ya di ini bisa pakai ini kalau ini kebetulan ini pas seluruh jadi harus ditolakkan di diring diring apa ini kebetulan cutter ini bisa pakai cutter seperti ini jelas kalau sudah ini sudah agak miring sedikit ini juga belum kita putar sedikit terlalu menolak itu malah tidak mau ikannya sulit makan sudah jadi ini kalau untuk tempat luas atau tidak ada istilah hambatan atau istilah rumput atau gimana yang bisa membuat ini nyangkut kita bisa menggunakan tali menjadi langkaian satu titik satu macam kita tali seperti ini kan ini bisa sebelumnya bisa nyabang bisa dapat ikan dua kalau misalkan banyak sekali tempat rumput rumput atau cabang-cabang yang bisa mengakibatkan nyangkut kita tali seperti ini akhirnya akan menyatu jadi rangkaiannya kelihatan tidak ada nyabang lurus tapi kalau nanti tempatnya memang terbuka tidak ada hambatan kita tarik lagi kita tarik lagi seperti ini jaman kembali berarti ke rakitan semula nyabar lagi itu saja sahabatku kalau nanti mungkin kurang apa kurang jelas bisa nanti tanya atau komen asalkan tidak di skip pasti semua tahu dan yang penting pastikan jaraknya sama dengan ini sekian dulu sahabatku mohon maaf mungkin kalau ini ambur adul jadi kurang kurang berkenan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih